Rasa ini tiba-tiba ada Dari kakak dulu Rania Rania Jangan deket-deket Rania Hai, saya Nico Farham Fulis banget subscribe, like, komen video ini Biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran Setiap hari di RCTI Oke Hei Tristan Kamu ngapain lagi kesini, ha? Kan Pak Bos udah bilang sama kamu Kamu gak boleh lagi berhubungan sama non-mel Masih kurang jelas juga Saya kesini bukan mau ketemu Mel Saya mau ketemu Om Raymond Gak gini ya Gak ada namanya ketemu sama Pak Bos Atau ngobrol sama Pak Bos Sekarang mendingan kamu pulang Soalnya sekarang kondisi lagi ruwet banget Kondisi lagi gak agresif, posisif Ya, ketemu pulang Iya, Om Jojo Yang mau saya sama ini penting Dan gak bisa ditunda lagi Please sebentar aja Om Saya harus ketemu sama Om Raymond sekarang Oke Kamu jangan gila dibilangin ya Kamu kalau saya bilang gak boleh ya gak boleh Ya, sorry Saya harus larang kamu Ini perintah langsung dari Pak Bos Kalau kamu maksa langsung masuk Ya Perusahaannya panjang sama saya Om, saya di fitnah Oke Saya gak mungkin berhianat sama Om Raymond Bikin cafe Calcio Pakai duit mangal resto Itu sama sekali gak mungkin Saya udah dateng kok Saya dateng ke Calcio Cafe Saya cek langsung Ownernya bukan saya Ownernya Bu Olive Dia pengusaha muda Dia tinggal di Bali Om Tolong, saya mesti ngomong sama Om Raymond sebentar Kok beda ya Kamu serius Tristan? Saya serius Om Aduh Saya gini Tristan ya Masalahnya saya sama Pak Bos Itu buktiin sendiri Datang ke cafe Calcio Ya Itu jelas banget Cafe Calcio itu atas namanya Tristan Giuliano Dan disitu juga yang menyaksikan bukan hanya saya sama Pak Bos Tapi Bu Bos Mibi juga nyaksiin Tristan Dan disitu juga ada foto kamu Tristan Poto kamu itu jelas banget dipasang disitu Saya ngerti Tapi coba om pikir Saya baru kok kerja di Manggala Resto Mana mungkin Saya bisa punya dana Secepat itu Bisa langsung bangun cafe sendiri Oke Aduh Saya bentar kok jadi luat begini ya Tolong Om Juju Saya mesti ketemu sama Om Raymond sebentar aja Gini Tristan Pak Bos sekarang ini lagi emosi banget loh Gara-gara kamu ini Gila-gila kamu ini Cid Atta tuh bener-bener keterlaluan ya Selalu aja bikin Tante itu emosi Gak tau sopan santun banget tuh anak Udahlah Tante Bisa gak Masalah ini gak usah dibahas lagi Lagian kan si Atta itu gak nyulik Raisyah Tante itu aja yang overthinking terus nuduh-nuduh Atta yang gak-enggak Citra Kamu kenapa sih ha Selalu aja ngebelain Atta di depan Tante Kalau emang beneran Atta menculik Raisyah gimana Kamu juga gak bakal setenang ini kan Pasti juga kamu panik Tante udah deh Gak usah mojokin Atta terus Kalau Tante masih mojokin Atta Yaudah mending aku tarik aja Surat cerai aku Citra jangan dong kamu gimana sih Bukannya Iya 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 Tante gak bakal ngomong tentang Atta lagi Udah Tempuk terlaluan mbak sih kalau punya pemikiran kayak gitu Aku tuh ayah kandungnya Raisyah Aku berhak buat bawa dia kemana aja yang aku mau Sejelek itu aku di mata kamu ya Kamu harusnya inget Dulu kamu nuduh aku seliku padahal aku gak ngelakuin itu Dan sekarang apa Kamu nuduh aku buat nyulik anak aku sendiri Kau pikir baik-baik dong Jangan salahin aku ya Kalau sampai nanti ucapan kamu itu bakal dikabulin Gue kepikiran terus sama omongannya Atta Rasanya gue pengen curhat ini ke Putri Tapi sekarang Putri masih sibuk ngurusin masalahnya Gue bener-bener pusing hadapin semua ini Gue bener-bener pusing PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton. Aku masih pengen temenin kamu disini. Karena emang kamu masih harus dijagain sayang. Dan juga kan kamu gak mau ke apartemen. Jadi ya aku aja yang jagain kamu. Gak apa kok. Tapi kakak udah keliatan capek dan gak nyaman banget disini. Ini kakak pulang ke apartemen biar istirahatnya tuh lebih nyaman. Aku juga mau istirahat kok kak. Nanti kalau misalnya kakak mau ngecek aku. Pasti aku bukain pintunya. Kamu janji ya sama aku. Kalau kamu gak akan lagi ngelakuin hal-hal yang membahayakan kamu. Ataupun orang lain. Ini aku janji kak. Semoga aja Rania bisa nempatin janji. Aku harus balik lagi kesini. Kalau aku udah istirahat sebentar di apartemen. Yuk kak aku anterin keluar. Rania. Kamu janji ya sama aku. Kamu langsung istirahat kalau aku udah pulang. Aku bentar aja kok. Ya kira-kira dua jam lah. Nanti aku balik lagi kesini. Iya kak aku janji. Telepon aku kalau ada apa-apa. Oke? Iya. Ya udah. Mau jaga diri ya. Taksiku mana ya by the way? Pak. Ini taksiku. Aku pulang dulu ya. Tia-tia kak. Sejak kapan mobil itu ada di tempat? Tia-tia kak ada di situ. Apa tiba-tiba jalan ke arah sini? Aaaaaaah! Mobil itu bener-bener aneh. Bapak jangan-jangan dia udah ngintai aku dari lama. Tapi kenapa timingnya pas banget abis kaluna pulang dia langsung dapet kesempatan buat membunuh aku. Aku harus kasih tau ini kakak Rizky. Dia pasti mau nolongin aku. Karena dia tau kalau orang itu adalah suruhannya pangeran. Siapa? Hantu! Gak mungkin! Gak mungkin! Rania! Rania ini beneran kak Jody Rania. Gak mungkin! Gak mungkin kamu kakak kamu! Pergi! Kamu sepercaya Rania ini! Gak mungkin masih hantu! Jangan deket-dekat! Rania! Rania! Gak mungkin! Gak mungkin! Rania! Rania! Please denger kakak dulu! Rania! Rania! Jangan deket-dekat! Rania! 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 Rania ini beneran kak Jody Rania! Gak mungkin jangan deket kak! Rania! Rania ini kak Jody! Kamu gak perlu takut! Ini beneran kak Jody! Kak Jody masih hidup! Rania! 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 Please Rania! Percaya! Percaya! Percaya sama kakak Rania! Kakak selamat dari ketilakan itu! Ini kak Jody! Kamu gak perlu takut! Aku pasti lagi halusinasi! Aku pasti lagi mimpi! Hehehe, enggak! Ini pegang! Pegang! Pegang Rania! Ini beneran kakak! Gak mungkin! Enggak! Kamu gak mimpi! Kamu gak mimpi! Beneran! Ini beneran kakak! Kamu gak mimpi Rania! Aku pikir... Aku udah kehilangan kakak! Hidup aku hampir hancur! Apalagi... Semua orang malah nyalahin kakak! Tenang aja... Kakak ada di sini kok! Kakak ada di sini kok! Kamu gak mimpi! Masaknesya! Tepuk! Aku bahwa nyo... Tepuk! 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 Terima kasih.